sana oke 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 guys sekarang kita sudah berada di geraha bunda maria anna valengkani medan langsung aja kita masuk yuk guys oke kita masuk lewat sini masuk lewat sini iya silahkan cuci tangan dulu ya oke terima kasih saya pakai pun ya oke kita sekarang kita cek suhu tubuh dulu guys kita mengikuti prokes di sini oke kita mengikuti prokes kita lihat suhu tubuh ayang berapa dari tangan juga bisa oke oke sekarang kita ke sini oke nah sekarang oke oke thank you ya oke guys sekarang ayang sudah masuk ya sudah ada di lingkungan gereja ini sepintas jika kita melihat bangunan ini kita tidak menyangka jika bangunan ini adalah gereja guys ini lebih mirip dengan kuil candi atau pure yaitu tempat ibadah umat hindu tapi inilah geraha bunda maria anna valengkani yaitu gereja katolik bergaya indiamugal bangunan ini didirikan pada tahun 2001 dan diresmikan pada tahun 2005 jadi menghabiskan waktu 4 tahun ya untuk membangun ini desainnya yaitu seorang pastor bernama cemas barata putra kita lihat ke dalam ya guys kita masuk saja guys kita masuk saja kita melihat ini benar-benar adalah arsitektur India ya kita masuk saja ke sini oke sekarang kita sudah berada di samping dari gereja ini kita melihat ini seperti sebuah kantor atau apa tapi di sana ayang melihat ada sesuatu yang sangat menarik ya di dalam kaca ih itu sepertinya adalah miniatur dari geraha bunda maria anna valengkani kita lihat aja lebih dekat guys nah benar aja di dalamnya adalah miniatur ya tapi ini yang yang nampak hanyalah kebayangan yang ya karena ini mantul dari matahari hai halo sedang buat apa di belakang oh aku mau lihat ah sedang melakukan apa oke kita keliling saja guys gereja ini siapa tahu kita bisa mendapatkan informasi kelihatan ada seseorang sedang melakukan sesuatu dan kita lewati saja ya kita lebih fokus melihat bangunan ini yang sudah berada pas di samping di samping gereja nah dari sini kita bisa melihat ukiran-ukirannya atau ornamen-ornamen yang dipasang pada gereja ini adalah ornamen khas India ini kita lihat gambar-gambarnya ini adalah geraha maria anna valengkani ziarah rohani bunda penyembuh orang sakit kita lihat nih gambar-gambarnya sudah sangat detail sekali dari gereja ini seperti ini guys kita tadi udah melihat langit-langitnya di dalam itu sangat bagus sekali ornamen-ornamen India sangat terasa kental sekali di sini ya oke guys sekarang kita keliling lagi ya sekarang kita berjalan dari bawah tangga yang menyerupai sayap dari bangunan gereja ini sekarang kita sudah berjalan di halamannya kita melihat keunikan dari gereja ini yang katanya memang bangunan ini dipersembahkan untuk bunda Maria yang terkenal sebagai penyembuh atau tabib di India itu kita lihat di sana di dalam komplek gereja ini juga ada beberapa bangunan lain guys itu adalah gedung pertemuan yang digunakan untuk tempat ibadah mingguan dan juga untuk tempat ibadah doa harian guys jadi ini luas dari lokasi ini ada 6000 meter inilah gerejanya kelihatan sangat unik sekali kan kita lihat gereja Graha Maria Anay Falengkani ini dibangun dengan kubah yang menjulang tinggi ini adalah khas candi asal India Tamil buktinya bangunan berbentuk candi ini memiliki dua tingkat guys kita juga melihat itu ada tujuh menara dan tiga kubah ya sebenarnya ini di lantai dua kita bisa melihat itu ada patung bunda Maria yang didatangkan langsung ya dari India tapi sayangnya ini ada pembatasan ya ini sudah dipasang tidak boleh masuk tidak boleh masuk ke gereja tapi ini ayah yang akan minta izin untuk naik melihat taman aja ya nggak masuk ke dalam nah kita melihat aja taman dari atas ini diizinkan ini kita cuma melihat seperti ini aja guys tidak boleh masuk ke dalam ya karena seperti ini nih penampakannya luar biasa ya sangat indah tamannya nah sekarang kita turun lagi karena memang tidak boleh Neng apa namanya Angelika oh Angelika kok namanya nggak mirip India sih kamu ibadah di sini iya saya katolik oh iya pantas ya inilah sahabat Eyang hari ini Angelika namanya ya yang sudah memberikan kesempatan Eyang untuk masuk ke dalam gereja yang luar biasa ini Malini Malini itu kenapa sih gerejanya itu mirip kuyuh Hindu iya karena pastornya mau asli dari India sana oh pastornya dari India sana iya asli nah terus ini yang seperti ini ada dimana aja nih gereja kayak gitu di Indonesia cuma ini cuma satu di Indonesia cuma ini satu di dunia iya kalau di dunia cuma kalau di India ada satu yang utama ini yang keduanya ah di India ada satu di Indonesia ada satu berarti ini memang benar-benar unik sekali ya Gitu guys unik banget kan gereja ini huhu huhu luar biasa ini yang jelasin ini hai mamali nih lo nih ini apa nama musiknya musikannya musik apa kok lagi ibadah Oh ya dalam bahasa Tamil dalam bahasa Tamil ya Oh ya jadi kalau ibadahnya itu di kuil atau di gereja depan ini dimanapun bisa ya jadi penyanyinya penyanyi asli nih ya ini penyanyi asli ya lagu ibadah ya tinggalnya dimana di sini di sini berarti di sini banyak ya orang kita yang apa sih Tamil atau India di sini banyak ke Tamil ya Oh gitu aku masih aku mirip orang India ya hahaha coba-coba kalau aku sama si cantik ini aku mirip oke guys demikian jalan-jalan seru kita di Graha Maria Anai Felangkani yang ada di Medan ini terima kasih udah nonton jangan lupa like share comment dan subscribe-nya Angelika terima kasih banyak ya Oke bye-bye sampai jumpa di vlog berikutnya bye bye